Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Munir Karangan Imam Nawawi Al-Bantani yaitu surat Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9 A'udzubillahimina syaitanirrojim wa minatna simat yakulu amatna billahi wabilyawmin al-akhir al-ayah wa minatna silan iku tetap sebagian dari manusia man utawi wang siri man yakulu kang ucap soko man ucap amatna iman sopok itu iman billahi kelawan kusti Allah wabilyawmin al-kelawan dinu al-akhir kang akhir aibil baksi tegas iman kelawan bangkit baajal mauti ing dalam sawi semati al-lazhi yaw pa'thun al-lazhi yaw yaumil akhir fihi kang iku tetap ing dalam yaumil akhir jaja jaza'un jaza'un al-a'mali utai walasan pirobir amal wa ma'umum tetap bine ora'ona utawi al-lazhi naku minan nas ora'ona iku bimu'minina kelawan kang iman fisi siri ing dalam atini yukhadi'una halepodoni bu sopok al-lazhi naku al-lazhi naku senggorha kan sopok al-lazhi naku wa ma'ayahdangun al-lazhi naku wa ma'ayahdangun al-lazhi naku wa ma'ayahdangun al an ora'odoni bu sopok al-lazhi naku inang kutok al-lazhi naku senggorha kutok al-lazhi naku Wama yakhdangunalan orapodo nipu sopa ala dhina, ayyukadzibunahu fisiri, wama yakhdangunalan orapodo nipu sopa ala dhina, ayyukadzibuna, 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 ayyukadzibunahu fisiri, wama yakhdangunalan orapodo nipu sopa ala dhina, ayyukadzibunahu fisir, wama yakhdangunalan orapodo nipu sopa ala dhina. Wa minat nazimat yakulu amatna billahi wabilyaumil akhiri wa ma humbimu'minin. Jadi begini, dulu di zaman Rasulullah s.a.w. itu ada sekelompok orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir Tetapi sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman Siapa mereka? Itu sekelompok orang-orang munafiq Jadi pada awal surat Al-Baqarah ini kalau rangkaiannya pada awal surat Allah s.w.t menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman yang bertakwa Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir Dan sekarang menjelaskan tentang sifat orang-orang munafiq Siapa orang yang munafiq itu? Itu orang munafiq itu orang yang mengaku mulutnya itu berkata Saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulullah, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman Jelas ya? Dalam kitab-kitab tafsir disini Orang munafiq Siapa orang munafiq yang dimaksud? Kebetulan kalau menurut Al-Baqarah Orang munafiq yang dimaksud disini adalah Kelompok suku Aus dan kelompok suku Khosroj Sebagian dari mereka Nah bahkan ada yang lebih rinci lagi menjelaskan bahwa Sebagian orang-orang munafiq tersebut adalah misalnya si A, si B, si C, dan seterusnya Di spesifik ayat ini turun ketika itu Mereka itu bukan orang-orang yang beriman Mereka itu bermaksud menipu Allah Dan menipu orang-orang yang beriman Disini sebutkan seperti Abu Bakar dan teman-temannya Tetapi sesungguhnya Mereka itu tidak menipu Terkecuali menipu diri sendiri Apa maksudnya? Dengan mereka menjadi orang munafiq Sesungguhnya mereka itu sedang menipu diri sendiri Untuk masa depan nanti di akhirat Sehingga dia akan menjadi orang-orang yang selahkan Tetapi mereka tidak tahu Kalau mereka itu sedang menipu diri sendiri Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan Rahasia mereka kepada orang-orang beriman Kepada Rasulullah SAW Kita tertipu itu kan Kalau orang lain menipu kita Dan kita tidak tahu kalau sedang ditipu Tetapi kalau orang lain menipu kita Kemudian kita tahu sedang ditipu Dan kita sesungguhnya Kalau begitu sedang memperolok-olok mereka Menertawakan mereka Kita lanjutkan Wahadihil jumlatu alun min domiri yukhadimuna aih Yaf'aluna dhalika Walhalu annahu ma yadzurruna bithalika Illa anfusahum Fa'inna da'irati fi'lihim Fa'inna da'irata fi'lihim Maqsuratun alayhim Wa rakwa qura'asim Wa abnu amir Wa hamzah Wa al-isai Wa ma yakhdanguna Bifath'ilya Wa sukunul al-kho' Wa fatqid dal Wa qura'al-baquna bidomilya Yukhadimu Wa fatqil al-kho' Mangal maddi Wa kasriddali Wa la khilafah fi qolihi Yukhadiun allaha Faljamingu qura'a bidomilya'i Wa fatqil al-kho'i Wa bil-alifi ba'daha Wa kasriddali Wa ammar rasmu Fabi khairi alifin Fil mawti'ayni Wa ma yashurun I'anna allaha yuklingu nabiyahu Ala kalbihim Wa ma yashurun Maksudnya itu begini Mereka berbohong kepada Rasulullah Dan kepada para sahabat Rasulullah Yang sudah beriman Tetapi mereka tidak tahu Bahwa kebohongan mereka itu Sudah Allah beritahukan dalam tanah petik Sudah Allah bojorkan kepada Rasulullah Mereka anggapannya sedang berbohong Tetapi semua yang dibohongin Sudah tahu bahwa Orang-orang munafik tersebut ini sedang berbohong Sedang berbohong Di dalam hati orang-orang munafik Itu ada penyakit Penyakit apa? Syakun ragu Wal thulmatun Lan kegelapan Kalau dalam tafsir ditambahkan Ditambahi Nifakun Wah kolakun Jadi empat Di sini dalam tafsir munis Cuma dua itu saja Syakun wal thulmatun Kapan-kapan Jadi begini Di dalam hati orang-orang munafik Itu ada penyakit Penyakit apa? Satu penyakit Syakun ragu Ragu terhadap Rasulullah S.A.W Dan ragu terhadap ajaran Yang dibawa oleh Rasulullah Ragu terhadap satu ayat Al-Quran Awalnya dia ragu misalnya terhadap satu ayat Al-Quran Tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang lainnya Dia ragu lagi Maka bertambah terus keraguannya Bertambah terus keraguannya Sehingga bertambah terus penyakitnya Bertambah terus penyakitnya Pada akhirnya dia hatinya itu Berpenyakit Dan meninggal dalam adat nifak Nauhudzubillahimin Walahumla ikutaduwe wong munafik Yang di dalam hatinya itu Ada empat penyakit tadi itu Ngadabun utawisik Soalimun kang banget larane Ewa jingutuk Sekang lorofir ah Terotik dalam akhirat Orang-orang munafik ini nanti Di akhirat akan mendapatkan Siksa yang sangat Pagi Saking pedihnya siksa tersebut Sehingga sampai dirasakan Oleh hati mereka Kenapa mereka disiksa Bima kanu sebab Bima kanu berhasil makanu Bima kanu berhasil makanu Bima kanu berhasil makanu Bima kanu berhasil makanu Dia mendapatkan siksa Sebab apa Yang telah dia lakukan Yaitu mereka berdus 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 Bima kanu berhasil makanu Kanu Sopo al-lazina Ono iku yakribu Nak bodong Gorohakan sopo al-lazina Bima kanu berhasil makanu Bima kanu berhasil makanu Bima kanu berhasil makanu Fikolihim Amanna Fisiri Wahum Al-Munah Fikuna Abdullah bin Ubayi Wawajidibin Usair Nah disini Kalau ditapsi mulit Dizerahkan Siapa orang-orang Menakut tersebut Jelaskan ya Ada pun ulama lainnya Membaca dengan Meringan Kazal Tanpa tasjid Artinya Karena mereka Berdusta Dalam ucapan mereka Yang mengatakan Kami beriman Dalam hati kami Mereka yang dimaksud Dalam ayat ini Yaitu Orang-orang Seperti Abdullah Ibn Abu Wajid Ibn Qais Dan Mut Ibn Qusyair Nah itu kan Jadi dalam ayat ini Dijelaskan Salah satu sifat Orang menafik Itu adalah Mengatakan iman Kepada Allah Dan hari akhir Tetapi sesungguhnya Dia itu Tidak beriman Apakah Apakah sifat-sifat Orang menafik Di zaman Rasulullah Tersebut Sekarang Juga Masih sama Dengan sifat-sifat Menafik Orang-orang Di zaman Modern Di tahun 2002 ini Kontemporer Kita bisa lihat Berkata Aku beriman Beriman Kepada Allah Dan beriman Kepada Hari-hari Akhir Tetapi Mereka Itu Sifat-sifat Beriman Siapa mereka Itu Yaitu Orang-orang Munafik Kemudian Dijelaskan Siapa mereka Mereka itu Yaitu Orang-orang Dari Suku Khosroj Dan Suku Aus Siapa mereka Itu Seperti Abdullah Ibn Abu Dan Kawan-kawannya Mereka Membohongi Allah Dan Rasulnya Maksudnya Membohongi Allah Itu Mereka Mendestakan Tidak Percaya Kepada Allah Di dalam Hati Mereka Dan Orang-orang Yang Beriman Tetapi Perbuatan Akibat Dari Kebohongan Mereka Akibat Mereka Tidak Percaya Kepada Allah Dan Membohongi Orang Beriman Tidak Berdampak Kepada Allah Dan Tidak Berdampak Kepada Orang-orang Beriman Tetapi Berdampak Kepada Diri Mereka Sendiri Apa Dampak Mereka Akan Mendapatkan Siksa Yang Sangat Berdiri Hari Akhir Akhir Terima Kepada Kepada Alim Dan Karena Kemunafikannya Tersebut Orang Tersebut Nanti Dia Akan Mendapatkan Siksa Yang Sangat Petit Dari Tafsir Munir Yang Bisa Kita Baca Pada Malam Hari Ini Coba Sekarang Mari Kita Lihat Di Tafsir Ibn Abbas Tafsir Dari Dari Manusia Man Utai Wong Seman Yang Kulukan Ngucap Sopaman Aman Iman Sopak Kita Bila Ikhla Kusdi Allah Iman Nanti Besir In Hati Neman Was Sotak Or Menerakan In Kita Bila Ikhla Kusdi Allah Jadi Ada Orang Yang Mengatakan Saya Percaya Kepada Allah Di Dalam Hati Kita Percaya Dan Orang Orang Yang Beriman Itu Sudah Benar Kelawan Akhir Kelawan Bang Kukur Bahtar Maut Yang Akhirat Bahtar Maut Hari Akhir Itu Apa Iman Kepada Hari Akhir Dan Sesuatu Yang Terjadi Pada Hari Terakhir Setelah Hari Itu Tidak Ada Hari Disebut Ada Hari Itu Kalau Ada Malam Siang Hari Ada Siang Malam Hari Ini Sudah Tidak Ada Malam Harinya Disebut Hari Terakhir Tidak Sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang mengaku saja karena menafik. Sebetulnya kenapa orang-orang itu menjadi menafik? Sebenarnya begini, ketika Islam hijrah ke Madinah dan Allah SWT sudah memberikan kemapanan terhadap umat Islam di Madinah, Tentu orang-orang ada yang iri, ada yang dengki, ada yang merasa terancam atas kekuatan Islam. Orang-orang tersebutlah yang kudar menjadi orang-orang munafik. Kira-kira begitu. Salah satu motif orang munafik seperti itu. Yukhati'una allaha yukhati'una podoh. Mbohongi. Sopu'aladzina allaha ingkustah Allah. Yukhalifuna tekesepodo. Nulayani bersulayah berbeda. Nulayani allaha ingkustah Allah. Yukhalifuna hulan. Kudunggara akan sepala dina ingkala fissiri ingkjaram atina ala dina. Yukhalu istarangu ngallallahi atal-lennu annahum yukhati'una allaha. Walladhina'amanu lallah berbohong mahring wongkang podoh iman. Apa bakrinyatana berbakar wa sahari ashabi muhammadin. Lallaha ingkustah Allah. tidak tahu tidak merasakan kalau dia itu sedang membodohi diri sendiri mereka itu enggak tahu kalau rahasia itu apa yang mereka simpan di dalam hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu udah dikasih tahu kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam penyakit syakun tegesa kemambangan wanifakun lan kemunafikan wa kalakun lan persulaian menyalahi berbeda wa zulmatun lan kepetengan zulmah menurut Ibn Abbas yang dimaksud marah disini ada 400 syakun nifakun kalafun dan zulmatun sedang sementara tetap siang lain itu biasanya cuma dua syakun dan zulmatun maksudnya begini ketika orang munafik itu tidak beriman kepada satu ayat Alquran saja itu dalam hati sudah jelas ada penyakit kemudian turun ayat yang lain lagi penyakitnya tambah lagi turun lagi dan maksudnya begitu terus sehingga makin banyak ayat yang turun makin banyak juga penyakit yang diterita oleh orang-orang munafik alimun alimun kan banget larane ya wajingun tegesa wajak luka saking sakitnya sampai dirasakan oleh hati jadi intinya itu menggambarkan bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang mulutnya berkata iman tetapi hatinya tidak kenapa hatinya tidak mau beriman karena di dalam hatinya ada penyakitnya mereka itu membohongi Allah dalam artian tidak percaya kepada Allah dan juga membohongi Rasulullah dan membohongi orang-orang yang beriman akibat dari kebohongan mereka itu maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sementara itu saja dulu ya surat Al-Baqarah ayat nomor 8 ayat nomor 9 dan ayat nomor 10 salam sejahtera amin 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 wabilyaumil akir wama humbi mu'minin yukhati'un allaha waladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alimu bima kanu yakthibun semoga usaha belajar kita ini mendapatkan rito dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warizqan tajiba wa'amala mutaqabbala Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yangfa' wa'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubilaik walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih